Jawa Timur, sekarang kita beralih ke Jawa Barat ya. Di sini ada lokasi wisata alam baru, namanya Pantai Bangsal, tepatnya di Indramayu. Iya, betul sekali. Dan katanya, Naomi, ini yang unik adalah Pantai Bangsal ini masih tergolong perawan yang menyuguhkan eksotisme tersendiri. Katanya begitu. Nah, seperti apa eksotika Pantai Bangsal ini? Langsung saja kita simak liputannya. Pantai Bangsal dan ranting pepohonan. Suasananya pun sunyi, yang terdengar hanyalah suara ombak laut yang menyapu bibir pantai sepanjang 3 km kawasan pesisir Indramayu. Namun, Pantai Bangsal ini ternyata menyimpan eksotika tersendiri. Mulai dari keindahan alam yang dipenuhi pepohonan cemara, hingga kondisi air laut dan pasir pantai yang bersih memberikan referensi baru akan keindahan Pantai Indramayu. Berbeda dengan karakter pantai di pesisir utara, yang umumnya berlumpur dan kerap dijadikan lalu-lalang perahun layan. Pantai Bangsal ini sudah puluhan tahun ditinggalkan penghuninya. Jauh dari area permukiman warga dan tidak lagi menjadi lokasi pendaratan perahun layan. Seperti halnya Pantai Perawat, Pantai Bangsal kerap dianggap warga setempat penuh misteri. Tak heran, teretan batang pohon dan ranting dibiarkan teronggok tanpa ada seorangpun yang berani membawanya. Pasir-pasir memang kadang-kadang berlumat. Karena pasir yang tersebut di sini ini belum diberolah secara perusahaan atau perintah. Atau perintah daerah, belum masih alami. Kelompok penggerak pariwisata desa setempat berupaya untuk menghilangkan kesan magis dan angker, dengan kerap membawa wisatawan ke Pantai Bangsal. Di sini, pengunjung dapat berfoto di atas batang dan ranting pepohonan yang berdaerah di sepanjang pantai, sambil menikmati keindahan alam dengan haparan laut yang masih alami. Kondisi pantai dan pasirnya baik, bersih, putih, waranya juga mendukung bagaimana pohon-pohon semara di sini juga sangat indah. Tapi karena tidak dikelola dengan sistematis oleh pemerintah sekitar, maka ini ke depan butuh sekali ada perhatian yang sangat serius. Bekerja sama dengan nelayan setempat, kelompok penggerak pariwisata terus berupaya membangun akses jalur ke lokasi Pantai Bangsal. Mereka berharap ada sentuhan tangan pemerintah untuk menjadikan kawasan Pantai Bangsal sebagai destinasi wisata unik dan eksotik di Indramayu. Herudin Imawan, Indramayu, Jawa Barat.